Hai 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 welcome back to my youtube channel Graveler di video kali ini gua bakalan sering santai lagi atau berbagi ilmu tentang sesuatu yang sangat selalu kita pakai tapi mungkin kita salah mengartikannya ya tentang WhatsApp emoji yang ada di WhatsApp eh sebelum gua kasih tahu lebih lanjut tolong kalian klik dulu tombol like subscribe share dan komennya ya makasih gua rasa kalian semua pastilah setiap hari berkali-kali menggunakan WhatsApp dan menggunakan emoji yang yang ada di sana oke dan yang akan gua bahas di sini adalah emoji monyet yang sedang menutup matanya menutup telinganya maupun menutup mulutnya kalian pasti sering kan pakai emoji yang seperti itu tapi apakah benar makna dari emoji emoji itu seperti yang kalian sangkakan itu Oke kita cari tahu sekarang ya emoji monyet menutup mata itu sering digunakan dalam percakapan di WhatsApp ya tapi ternyata maknanya bukan sekedar malu-malu saja loh ada filosofi di dalamnya yang perlu kamu ketahui emoji monyet menutup mata monyet menutup telinga dan monyet menutup mulut sebenarnya adalah lambang dari three wise monkey sebagaimana melansir emoji podipedia penjelasannya itu ya kalau mizaru see no evil artinya itu men menjaga pandangan untuk yang menutup mata kalau untuk yang menutup telinga itu namanya itu kikazaru hear no evil artinya menjaga pendengaran sedangkan untuk yang menutup mulut iwazaru namanya itu speak no evil atau menjaga mulut jadi apa sih arti monyet tersebut oke jadi tiga monyet atau three wise monkey itu melambangkan pepatah bergambar Jepang yang mewujudkan ajaran kebaikan tidak melihat kejahatan tidak mendengar kejahatan dan juga tidak berbicara kejahatan sumber yang mempopulerkan pepatah bergambar ini adalah ukiran abad ke-17 di atas pintu kuil Toshogu yang terkenal di Niko Jepang ukiran di kuil Toshogu diukir oleh Hidari jingoro tapi terkadang dalam keseharian emoji monyet dipakai untuk mengekspresikan diri seperti wah gak nyangka dengan apa yang aku lihat tadi gitu kalau menutup mata itu ya biasanya kita mengartikannya atau aku tidak mau dengar untuk emoji yang menutup telinga sayangnya ada juga yang menyalahgunakan emoji itu sebagai upaya melakukan rasis terhadap orang-orang yang memiliki kulit gelap nah kalau sekarang kalian udah tau ya artinya ya kalau untuk Mizaru Mizaru artinya itu si no evil atau menjaga pandangan kalau Kikazaru artinya itu hear no evil menjaga pendengaran Iwazaru itu speak no evil menjaga mulut gitu jadi tidak melihat kejahatan tidak mendengar kejahatan dan juga tidak berbicara kejahatan mungkin ya sering-sering santai gue kali ini bermanfaat gak bermanfaat dan semoga bisa memperluas wawasan kalian juga termasuk wawasan gue juga gue baru tau tentang ini ya sebelum gue pamit tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, and comment dan jangan lupa untuk kalian mengaktifkan tombol loncengnya supaya kalian menjadi orang yang pertama menonton video gue pada saat gue mengupload video terbaru oke, see you in the next video, bye-bye sub indo by broth3rmax